Ya, santri. Sebenarnya rekam dulu hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024. Berkumpul di sini orang-orang yang tak bisa dibayar untuk menentukan pilihan politiknya. Orang-orang pejuang yang memilih menentukan arah perubahan Indonesia. Berkumpul di Garut untuk menyamakan langkah. Enam hari ke depan adalah hari-hari penentuan. Kita ingin Indonesia yang adil, makmur untuk semua. Bukan Indonesia yang kekayaannya dikuasai kelompok orang. Tapi dikuasai untuk hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin harga beras kita jadi murah. Kita ingin lapangan pekerjaan kita jadi mudah. Kita ingin biaya pendidikan jadi murah. Dan kita ingin anak-anak kita punya masa depan yang cerah. Bila kondisi sekarang diteruskan, ketimpangan di mana-mana, ketidakadilan menjadi fenomena, kita harus melakukan perubahan. Kesempatannya adalah pada tanggal 14 Februari. 6 hari dari sekarang. Karena itu kita sama-sama berjuang. Pada tanggal 14 besok. Pilihnya nomor. Pilihnya nomor. Untuk apa? Untuk apa? Dan rekaman ini menjadi bukti, menjadi saksi yang bisa disebarkan kepada semua. Yang kedua, saya ingin... Haaay, tidak ada orang. ...ikan akhir. Pindapilnya bukan digarus, tapi cinta yang DBP Kalen. Dan juga umat. Masuk depan. Jadi di Jawa Barat ini ada beberapa sementara kapasitas kustas dan kapasitas birokrasinya tidak setara sehingga rakyat yang tinggal jauh dari ibu sebuah 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 tidak bisa didapatkan pelayanan kualitas pendidikannya beda pelayanan kesehatannya beda infrastrukturnya beda mata-mata peran beban yang ditanggung oleh Kabupaten itu sangat besar jadi Kabupaten Garut itu salah satu yang seperti juga Kabupaten Bogor itu juga sangat besar jadi aspirasi tentang daerah otonom baru itu kamu tidak melihat sebagai aspirasi politis tapi sebagai aspirasi yang teknokratis untuk bisa melayani lebih baik harus ada administrasi yang lebih kecil supaya terlayar lebih baik jadi kami menampung aspirasi itu dan dalam visi-visi kami memang membuka opsi untuk ada saya sebetulnya mau ngajak jangan nyanyi dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati